Halo sahabat Nova, selain kita pakai pembalut, ada juga opsi untuk menggunakan menstrual cup. Nah sahabat Nova, tim pembalut atau tim menstrual cup? Di video ini kita akan cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan menstrual cup. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selain menggunakan pembalut, pada saat menstruasi kita bisa menggunakan menstrual cup. Tapi masih saja ada kontroversi di mana beberapa orang takut menggunakan menstrual cup karena memasukkannya ke dalam vagina. Lalu di video ini kita akan mencari tahu nih, apa kelebihan dan kekurangan dari menstrual cup. Untuk kelebihan pertama yang paling menonjol adalah bahwa menstrual cup ini bisa digunakan berulang kali bahkan sampai bertahun-tahun. Bahkan menstrual cup bisa digunakan 12 jam tanpa harus diganti atau dikeluarkan. Nah, sabat Nova tentu ini berpengaruh terhadap pertama, sabat Nova bisa lebih hemat dan kemudian kita bisa lebih menjaga dan melindungi lingkungan dengan tidak menambah sampah dari pembalut. Dan yang kedua adalah pada menstrual cup tidak ditemukan bahan kimia seperti yang ada pada tampon dan juga pembalut yang tentu saja dinilai lebih sehat untuk wanita. Yang selanjutnya, menstrual cup dinilai tidak mengeluarkan bau ketika perempuan menstruasi. Dan yang terakhir, menstrual cup ini tidak membuat vagina kering. Jadi, pH dan juga kelembapan vagina tetap terjaga meski saat kita menggunakan menstrual cup. Nah, itu untuk kelebihan dari penggunaan menstrual cup. Lalu, bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangan yang pertama bahwa adalah penggunaannya yang mungkin belum biasa kita lakukan. Misalnya, jika sabat Nova tidak mengalami atau memiliki pelumasan yang tepat sebelum memasukkan menstrual cup, bisa saja terjadi atau terasa sakit atau perih dan tidak nyaman dalam menggunakannya. Selain itu, sabat Nova juga bisa berbahaya jika sabat Nova tidak dengan benar membersihkan menstrual cup tersebut dan kemudian langsung memakainya. Selain itu, bisa juga mengalami iritasi ketika sabat Nova tidak memilih ukuran menstrual cup yang tepat dan membuat sabat Nova tidak nyaman. Nah, ini juga menjadi salah satu concern di mana sabat Nova jika ingin menggunakan menstrual cup, maka sebaiknya pergunakan dari yang kecil terlebih dahulu atau sesuaikanlah dengan ukuran yang cocok untuk organ intim sabat Nova. Dan yang kedua, ini bisa mengalami infeksi. Infeksi ini salah satu yang biasa sering terjadi adalah karena ada jamur dan bakteri yang berkembang dan kemudian membuat pH divagina tidak seperti pada harusnya. Nah, sabat Nova sebenarnya bisa mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa sabat Nova selalu mencuci tangan dengan air hangat dan sabun yang ringan tanpa parfum atau tanpa pengawet, tanpa pewarna, baru kemudian memegang dan membersihkan menstrual cup yang kamu miliki. Dan sabat Nova ketika membersihkan menstrual cup pun, sabat Nova juga harus membersihkannya dengan air hangat dan kemudian dengan menggunakan sabun yang ringan tadi, yang tanpa parfum, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Nah, sabat Nova sudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari menggunakan menstrual cup. Buat sabat Nova yang sudah mencobanya, boleh dong bagikan pendapat kamu atau cara kamu atau tips-tips lainnya di kolom komentar. Tapi jika sabat Nova masih tim pembalut, tetap ada kok kelebihan dan kekurangan dari menggunakan pembalut. Kamu bisa cek video selanjutnya untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan pembalut. Banyak informasi lainnya juga bisa kamu temui di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!